Kekistenan yang murni Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sesuatu yang pastinya menarik lagi Yaitu Apakah orang Kristen itu otomatis Menjadi anak Allah Sekali lagi Apakah orang Kristen itu otomatis Menjadi anak Allah Menarik ya Ternyata yang menarik pula di Alkitab Tidak pernah tercatat anak Tuhan Kan kita sering kan Dengar orang Wah ini dia nih anak Tuhan nih Sering ke gereja Saya gak pernah ketemu gitu ya Di Alkitab Anak Tuhan Ya oke lah Kalau orang mau anggap itu sama juga gak masalah Tapi kembali lagi Apakah orang Kristen itu Otomatis disebut Anak Allah Menarik kan Karena kan Kebanyakan orang Bahkan kebanyakan orang Kristen lah Sebut saja demikian Selalu Mengidentikan dirinya Bahkan menganggap dirinya sudah sah Menjadi Anak Allah Loh saya orang Kristen pak Saya anak Allah Anak Allah ini yang Pasti dijagai oleh Allah Jagai oleh Tuhan ya Kita selalu akan dibimbing oleh Tuhan Dan kita boleh minta Sama Bapak kita Bapak kita itu kaya Ya Karena Bapak kita itu kaya Maka ya kita Ya tinggal minta aja Kira-kira gitulah ya Kalau Dalam bahasa sehari-harinya yang Sering saya dengar Jadi mereka menganggap Karena mereka sudah jadi orang Kristen Entah bagaimana Entah mendengarkan pengajaran dari mana Mereka bilang Kami anak-anak Allah pak Terus saya tanya Tahu dari mana Anda itu anak Allah Siapa yang kasih tau Pendeta saya pak Dan saya Bukan pendeta saya aja pak Pendeta teman-teman saya juga bilang Bahwa kita orang-orang Kristen adalah Anak-anak Allah Yang dikasihi oleh Allah Yang berhak mengklaim janji-janji Allah Kemudian kalau saya tanya Janji yang mana ya Ya itu yang ada di Alkitab Pokoknya Kalau di Alkitab ada pak Janji-janji Allah Kepada anak-anaknya Sehingga kita berhak untuk Mengklaim janjinya Oh gitu ya Oke Oke kalau gitu Kita lihat saja deh ya Di Alkitab Daripada Kita Harus pusing Apakah kita Sudah jadi anak Allah Atau belum Kita harus Langsung ke sumbernya dong Ya pastinya ada Ayat-ayat yang Setidaknya Menyiratkan Atau bahkan Menyuratkan Bahwa kita orang percaya Adalah anak-anak Allah Tetapi ada Saratnya Saya langsung Masuk ke ayat yang Menyatakan Saratnya Untuk jadi anak Allah Saya gak akan Lihat ayat-ayat lain Yang bilang Kalau kita nih Orang Kristen Percaya Tuhan Yesus Adalah anak Allah Saya gak lihat Disitulah Bukan berarti Ayat itu tidak penting Ayat Alkitab Tidak bisa kita Lihat hanya satu Kita harus lihat Keseluruhan Sampai terakhirnya Anda lihat Syaratnya gitu Ya Atau Ayat kuncinya Itu yang lebih penting Ya Karena kalau Ayat kunci ini Tidak dibaca Atau Dilupakan Atau Dianggap Sepi Atau Dianggap Tidak ada Ya percuma Ayat ini Ditulis Di Alkitab Ya Karena ada Ayat Yang menjelaskan Tentang syarat Atau Ketentuan berlaku Untuk Anda Bisa disebut Secara Sa Anak Allah Loh Bukannya orang Kristen Otomatis Anak Allah Ya Anda harus Baca ayat ini Ayat kunci Yang menjelaskan Apakah Anda Sudah benar-benar Anak Allah Atau Sebenarnya Belum Yang saya khawatirnya Tidak sedikit Orang Kristen Yang sebenarnya Kalau sudah baca Ayat ini Dia akan Termenung Oh ya Apakah saya Sudah anak Allah Belum Oke Oke deh Daripada berbuang-buang Waktu Kita lihat saja Ayatnya ya Kita lihat di Roma 8 Ayat 14 Roma 8 Ayat 14 Ayat ini Singkat Jelas Padat Dan Nemplak Kita baca ya Semua orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Sekali lagi Semua orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Pertanyaannya Apakah Anda Sudah dipimpin Oleh roh Allah Oh iya dong Pak Kita kan orang Kristen Pasti dipimpin Oleh roh Allah Masa si Bapak Nggak tahu Kita orang Kristen Pasti dipimpin Oleh roh Allah Wait 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 Tunggu dulu Tunggu dulu Baca yang jelas ya Semua orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Iya pak Kami Kita ini Semua dipimpin Roh Allah Maka Kita adalah Anak Allah Oh gitu ya Coba ya Kita pelan-pelan Kita telah Ah Yang bener nih Supaya Nggak salah Persepsi lagi Anda dipimpin Oleh seorang Presiden Dalam hal ini Kalau Anda orang Indonesia Anda dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Kalau Anda dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Artinya Anda harus taat Terhadap Apa Yang Diatur Oleh Sang pimpinan Iya dong Misalnya Anda harus Bayar pajak Kalau Anda Mengakui Pak Jokowi Sebagai Pimpinan Anda Maka Anda Harus taat Bayar pajak Kalau Anda Tidak Bayar pajak Atau Anda Menggelapkan pajak Artinya Anda Tidak mengakui Pak Jokowi Sebagai Pimpinan Anda Gampang kan Kita turun lagi Dikit Anda kerja Di sebuah kantor Yang diperintah Oleh seorang Presiden Direktur Si A Atau Nggak usah Presiden Direktur Dipimpin oleh Kepala Divisi Di tempat Atau Di divisi Bagian Anda Bekerja Nah Di divisi itu Ya Menegaskan bahwa Padahal ini Peraturan perusahaan juga sih Tapi yaudahlah Kita bilang Peraturan divisi Jam kerja Adalah dari Jam 8 Sampai jam 5 Ya Kalau Anda Telambat Sekian jam Misalnya Maka Anda Anda akan Dipotong Uang makan Misalnya Telambat sekian jam Dipotong gaji Misalnya lah Kita bilang Kalau Anda Lakukan itu Tiga kali Berturut-turut Tanpa Alasan yang jelas Maka Anda Akan dikenakan SP1 Surat Peringatan 1 Anda Lakukan lagi Tiga kali Berturut-turut Yang kedua Kalinya Anda dapat SP2 Surat Peringatan Kedua Lakukan lagi Tiga kali Berturut-turut Anda Dipecat Karena dengan Katanya Anda Tidak mengakui Sang pimpinan Yang sudah Memberikan Peraturan Maka Anda Tidak bisa Disebut Orang yang Dipimpin oleh Pimpinan ini Anda melanggar Terus Ngil Makanya Kalau Anda Diberhentikan Dipecat Ya itu Konsekuensinya Karena Anda Tidak mau Tunduk Kepada Pimpinan Anda Jadi bagaimana Anda bisa bilang Saya dipimpin oleh Kepala divisi saya Pak Saya dipimpin oleh Direktur saya Pak Enggak Memang Dia sebagai Pimpinan Tapi Anda Tidak Menundukkan Diri Anda Sebagai orang Yang dipimpin Oleh sang Pimpinan Maka Anda Pada dasarnya Tidak Mengindahkan Pimpinan Anda Mulai jelas Iya lah Nah Kembali lagi Ke Roma 8 Ayat 14 Semua orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Pertanyaannya Bagaimana Anda Yakin bahwa Anda Benar-benar Sudah dipimpin Oleh Roh Allah Ya yakin aja Pak Enggak dong Terangin dong Saya Bagaimana Anda Tahu bahwa Anda Dipimpin oleh Roh Allah Nah Menggunakan Ilustrasi Tadi Kalau Roh Allah Ini sebagai Pemimpin Anda Anda harus Takluk Tunduk Sama Pimpinan Anda Iya dong Masa Begitu saja Enggak jelas Sekali lagi ya Kalau Anda Mengakui Roh Allah Itu adalah Pemimpin Anda Anda harus Takluk Terhadap Pemimpin Anda Ini kan Roh Allah Ini kan Nah Roh Allah Ini sebagai Pemimpin Anda Biasanya Suruh Anda Melakukan yang Baik-baik Atau yang Buruk-buruk Pastilah yang Baik-baik Gitu ya Misalnya Kasihilah musuhmu Jangan Membenci Saudaramu Jangan Menipu Ya kira-kira Begitulah ya Jangan Mencuri Ada gak Pimpinan Dari Roh Allah Yang Menyuruh Anda Untuk Misalnya Tidak Bayar pajak Gelapkan Pajak Tindas Karyawan Atau Anak Buah Anda Gak 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 Yang memimpin Anda Minta Anda Ya Sebagai orang yang dipimpinnya itu Melakukan hal-hal yang Buruk tadi Tidak ada Nah Anda coba periksa diri Anda Apakah Anda dalam kegiatan Anda sehari-hari Masih melakukan hal-hal yang tidak Diminta oleh roh Allah Loh apa aja yang diminta oleh roh Allah Pak Ya Anda baca perintah-perintah Tuhan itu apa Misalnya Mengasihi musuh Anda kan dibimbingkan Dipimpinkan oleh roh Allah Untuk mampu melaksanakan Semua yang sudah difirmankan Tuhan Nah Anda harus taat Tunduk sama pimpinan roh Allah ini Anda taat Anda takluk Anda tunduk terhadap pimpinan roh Allah ini Oh ya Kalau iya Oke Anda anak Allah Jempol Tapi ternyata Dalam kehidupan Anda sehari-hari Ya Ternyata tidak tunduk terhadap pimpinan roh Allah Masih suka Fitnah orang Masih suka Tipu sana Tipu sini Masih suka Curi sana Curi sini Ya Dan masih banyak lagi Melakukan hal-hal yang sebenarnya Kalau Anda ngaku orang Kristen Memalukan sekali Kualitas orang Kristen Seperti itu gitu Nah artinya Anda tidak dipimpin oleh roh Allah Jadi jangan ngaku anak Allah Jadi poinnya adalah Saya mau katakan Tidak otomatis Semua orang Kristen Adalah anak Allah Terserah Kalau Anda tidak suka Baca lagi Roma 8 Ayat 14 Kan disini jelas Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah Anak Allah Jadi kalau Anda tidak dipimpin roh Allah Atau tidak mau menempatkan diri Anda Di bawah pimpinan roh Allah Anda bukan anak Allah Gampang kan Gampang kan Oke Jadi jelas ya Untuk mengetahui apakah Anda anak Allah Yang sah Atau bukan Anda baca saja Roma 8 Ayat 14 Ya Nah disitu baru Anda bilang lagi Iya ya Berarti saya belum anak Allah Ya Tunduk dulu Berikan diri Anda untuk dipimpin oleh roh Allah Baru Anda klaim Anda Andalah Anak Allah Demikian Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan Seperti biasa Shalom